Masih bersama fakta malam Good People, pasca kecelakaan pemotor beruntun menghantam truk di Lenteng Agung, fenomena lawan arus di Jalan Ibu Kota makin jadi sorotan. Faktanya pelanggaran ini memang merajalela. Timnet menyelami faktanya di salah satu titik lawan arus di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu Petang ini. Good People, faktanya masih ada saja warga yang memilih untuk melawan arus. Padahal jelas ini berbahaya bagi keselamatan dan melanggar peraturan. Nah, jika diperhatikan bisa dilihat di Good People, ada beberapa kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 yang melaju, ini harusnya melaju ke arah depan saya. Namun beberapa dari kendaraan ini melaju ke arah sebaliknya. Tentunya ini tidak boleh ditiru ya Good People. Jadi, salah satu titik di mana sering banyak pelanggar yang melawan arus adalah di putaran balik stasiun Tebet di mana saya berada saat ini. Mereka berdalih melakukan lawan arah ini karena ingin cepat sampai tujuan dan juga memangkas rute perjalanan. Padahal tentu saja ini tetap membahayakan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Bikin ruwet, bikin macet juga tentunya membahayakan. Miris, faktanya fenomena seperti ini masih jadi keseharian di jalanan ibu kota. Faktanya juga banyak yang tak segan, tak ragu, tak takut melakukannya. Di lokasi ini, baru satu dari potretnya, carut-marut jalanan Jakarta dengan segala pelanggarannya. Sampai kapan akan dianggap lumrah dan biasa? Tidak adanya petugas yang berjaga di titik-titik rawan ini memang membuat warga menjadi leluasa untuk melanggar peraturan dengan melawan arah. Namun, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar ketertiban dan juga keselamatan selama berkendara dapat kita capai bersama. Maria Natasha, Riau Pramasta melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.